Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya di Orina Spot terima kasih anda telah menyimak channel saya ini kali ini saya akan memberikan satu tips saja bagaimana cara memilih bed yang baik ya terutama buat para pemula di olahraga tersebut ini karena seringkali para pemula itu seringkali salah dalam memilih bed ataupun blade kadang-kadang mereka suka punya anggapan atau beranggapan bahwa semua bed itu sama padahal untuk bed-bed itu punya karakteristik yang berbeda-beda nah di depan saya ini ada dua bed yang ini adalah bed yang rakitan yang ini adalah bed yang memang sudah jadi jadi saya beli dari toko langsung itu sudah seperti ini jadi sudah dipasangkan semuanya dan ini dari bukan dari tokonya tapi dari produsennya itu memang sudah seperti ini apa bedanya dua bed ini nah dua bed ini itu mempunyai satu kelebihan terutama untuk yang bed rakitan jadi saran saya sih sebetulnya buat anda-anda pemula kalau mau membeli bed sebaiknya belilah bed yang rakitan ataupun bed yang set up-an ya jadi bed ini memang apa namanya dibeli terpisah antara kayunya kemudian antara kayu dan karetnya karena bisa kita beli karet yang sesuai dengan tipe karakter permainan kita ya nah jadi jangan mempunyai karet yang tidak sesuai dengan pemain kita misalkan kita adalah seorang pemain serang ternyata kita membeli bednya adalah bed-bed misalkan bintik atau bed-bed yang anti-spin tentu saja itu sangat tidak cocok sekali ya jadi kalau pemain-pemain serang itu juga mestinya membeli bed itu yang 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 punya karakter serang seperti seperti contohnya kayak butterfly tenergy kemudian apa doni kapuda para kuda dan seterusnya itu adalah karakter-karakter karet serang ya jadi memang disini diperlukan kejelian bagi para pemula untuk membeli bed yang sesuai dengan keinginannya tapi tidak terlalu apa memaksa ya jadi bed yang tidak sewajarnya dipakai untuk berlatih serius ya itu sepertinya tidak mungkin seperti ini ini adalah salah satu bed yang mungkin hanya hanya untuk iseng saja hanya untuk jari keringat saja jadi buat anda-anda pemula ya saran saya untuk beli bled sebaiknya belilah bled yang memang terbisa atau rakitan ya jangan beli bled yang sudah jadi kadang-kadang di semua hampir ini hampir di semua toko olahraga itu pasti ada dan yang kedua untuk beli bled itu sebaiknya adalah memang di tempat-tempat yang khusus menyediakan alat-alat tenis beja jadi kalau di Jakarta ini ada banyak atau ada beberapa toko yang memang khusus menyediakan menjual alat-alat tenis beja jadi bila di toko-toko yang punya rekomendasi seperti itu nah demikian tips saya mengenai cara memilih bled yang benar terima kasih untuk selanjutnya mungkin saya akan review mengenai bagaimana cara memilih karet yang baik nah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih